Intro Tunas Kelapa Atau bayangan Tunas Kelapa Sehingga, tanda pengenal tetap gerakan pramuka adalah Tunas Kelapa Karena Tunas Kelapa memiliki sifat, nilai, norma, serta sifat wajib diteladani oleh seorang anggota gerakan pramuka Penciptanya adalah Sunarjo Atmo Dipuro Dasar Hukum Lambang Gerakan Pramuka Ditetapkan oleh Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka No. 06-KN-72 pada 31 Januari 1972 Makna Lambang Gerakan Pramuka Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan Cikal Maksudnya, penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru yang dikiaskan bahwa setiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia Makna yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga Maksudnya, anggota pramuka adalah seorang rohania dan jasmania sehat, kuat, dan ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup Dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia Makna yang ketiga, nyiur dapat tumbuh dimana saja Maksudnya, anggota pramuka membuktikan besar daya upaya dalam menyesuaikan diri di masyarakat dimanapun dia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga Makna yang keempat, nyiur tumbuh menyulang tinggi ke atas dan merupakan pohon tertinggi di Indonesia Maksudnya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur Dan dia tetap tegak dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu Makna lambang pramuka yang kelima, akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah Maksudnya, tekad dan keyakinan anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata Ialah tekad dan keyakinan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya Makna yang keenam, nyiur adalah pohon yang serba guna dari ujung atas hingga akarnya Maksudnya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia Serta kepada umat manusia Terima kasih telah menonton!